iya halo ibu iya iya gimana ya bu maksudnya gimana maksudnya tolongin gimana apa dari awal dari saya masuk baru disini pertamanya sebentar sebentar kamu tau kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di youtube sama di facebook jadi hati hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral karena minta telepon kenapa iya bu kan dari awal dari pertama saya kesini ya kiranya satu bulanan lah ya bu masih baru banget itu tuh nene udah nyuruh-nyuruh saya buat keluar dari rumah tapi saya sampainya duduk sambil bawa bantal sama tas kalau malam itu dulu pas masih satu bulan disini iya nah itu saya pernah langsung telepon ibu waktu itu tapi ya habis itu kan terus tak sabar-sabarin aja dululah mungkin nene akan berubah gitu tapi sampai sekarang saya dua bulan masih dua bulan ini disini tapi malah keadaannya itu makin parah bu dia udah mau main bisa main tangan ke saya sampai biru sampai nyagar sampai ngebak meludahin juga pernah terus udah ayah juga pernah kayak gitu cuman saya pernah hubungi agensi saya tapi agensi itu gak pernah ngerespon penang kayak kamu bakalan tua sama kayak dia pasti kayak gitu alasannya bu saya ya gak tahan aja sama sikap nenek yang kayak gitu majikan pernah bilang ke saya juga kalau nenek itu pernah apa ada sakit gila sakit di jiwanya gitu lah gangguan jiwa pernah ngomong ke saya kayak gitu saya ada juga bukti chatnya tapi setelah dia ngomong kayak gitu entah dia keceplosan atau apa dia terus nutup-nutupin kayak gitu nutup-nutupin habis itu gak apa-apa kayak gitu bilang ke saya tidak dan terus habis itu dikasih obat penenang kalau pagi malau itu jadwalnya dia minum obat tapi udah dikasih obat kayak gitu tetep aja dia masih kayak gitu saya cuma butuh perlindungan aja bu saya mau cari uang bener-bener disini saya proses di PT itu udah lama banget satu tahun tapi sampai sini nenek saya kayak gitu sama saya apalagi saya belum ada pengalaman bekerja kayak gini saya baru pertama kali ke Hongkong sampai sini baru 2 bulan udah kayak gini nenek saya kamu sudah laporan sama PT mu? udah bilangnya 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 dari pihak PT itu bisa bantu periksa tanpa saya apa ganti rugi ke majikan gitu tapi sampai sekarang belum ada belum ada kabar lagi oke apakah dia mau pukulmu saya? kalau pukul nggak paling tuh cuma ngepul kayak gitu kan kamu kan bisa menghindar tapi kan kamu bisa menghindar iya bisa menghindar tapi nenek itu dia kayak gitu itu harus minum obat aku ngomong nek jangan minum alkohol itu karena dia apa ya pasif banget lah minum alkohol itu sering banget sampai setiap waktu itu dia minum sampai 2 gelas 2 gelas 2 gelas 2 gelas 2 gelas lah bisa lebih saya nyetopin dia nyetopin dia tapi dia nggak mau lah kenapa kamu nyetopin dia? maji kamu nyuruh kamu nyetop dia? iya iya nggak boleh kalau waktunya minum obat nggak boleh oke dan dari suaramu aja kamu nggak teges ya dari suara kamu aja kayaknya kayaknya kamu minye-minye sorry Miss Yuni ngomong kayak gitu kenapa? sekali lagi ini Hongkong mau tidak mau suka tidak suka ini adalah Hongkong Hongkong itu keras emangnya jaminan kalau kamu masuk majikan baru majikan barumu lebih baik daripada dia? emangnya kamu ganti majikan majikan barumu lebih baik dari dia? seperti yang saya lalu saya katakan nih kalau kamu sudah tidak kuat apa yang perlu kamu lakukan? pulang Indonesia nggak ada masalah tapi kalau kamu minye-minye kalau kamu tidak semangat nggak ada siapapun yang bisa membantu kamu karena memang di Hongkonginya orang tua paling ceret disini kenapa sih? orang tua itu susah sekali beradaptasi karena mereka mungkin punya masa lalu yang kurang baik makanya dia sendiri itu keluar jahatnya nah kamu kerja lebih 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 mementingkan mana nih? dia cuma bengok-bengok ngamuk semua mbak bukan cuma kamu aja tanyakan sama mbak-mbak yang lain tapi sekali lagi kekuatan orang itu tidak sama satu sama lain jadi kalau kamu bilang aku nggak kuat wisi ya nggak apa-apa pulang ya jangan ngarepin cari majikan lagi dong kamu baru dua bulan disini sayang sekarang peraturan imigrasi sangat ketat sekali kalau kamu nggak kuat nggak apa-apa pulang enak dong pulang daripada kamu sedih susah ya kan tapi kalau kamu masih butuh uang ya bertahan kalau bisa menundukkan hati majikan jangan nangis buat apa nangis emangnya nangis bisa menyelesaikan masalah iya nggak dong? siapa yang kamu nangisi? giliran dapat uang nggak ada yang tahu kok kalau kamu nggak semangat pulang sayang kamu harus bisa menundukkan bagaimana majikan harus mengambil hati majikan lu yuk nggak mungkin majikan yang menyesuaikan kamu kamu yang harus menyesuaikan dengan mereka ngerti? lah kamu tiap hari sambat aja nangis aja nggak bikin berhasil sayang ini Hong Kong dua bulan kamu nangis ya terusin harusnya cepat cuci muka yang sergap oke majikan nggak suka ini bersihin rumah majikannya kecewet-cewet bersihin ini itu bersihin pakai hati orang itu akan tahu jangan bersihin cuma kayak ngelapi tapi kalau ngantuk yang semangat orang itu akan merasakan dan dibawa doa kerja cerdas kerja ikhlas leh kamu nggak ada semangat pulang do ini Hong Kong nggak kuat pulang nggak apa-apa nggak ada yang marahin sama kamu yang penting jangan kabur aja karena kalau kabur kamu nanti menyesal ngerti? iya bu tapi ini masalahnya bukan soal bersih-bersih bu saya cuma butuh perlindungan aja soalnya dia itu main tangan ke saya kan kamu bisa menghindar dong dong dia orang tua dia main tangan kan kamu bisa menghindar lu leh kamu digepuk terus kamu nyop ya jelas diajar dong orang tua yang mau dong leh kamu bilang butuh perlindungan sudah siap kehilangan pekerjaan laporkan pada KJRI sayang laporkan pada KJRI dan laporkan pada polisi kan tadi saya mainnya ini kamu dipukul nggak? nggak tapi momorot di keplak leh di keplak bisa menghindar nggak? bisa polisi masih menanyakan seperti itu juga sayang leh kamu bisa menghindar kenapa nggak menghindar? oh kamu belayu lebih banter daripada dia? bener nggak? iya ada yang lain lagi? iya itu ngewet terus ngerudahin saya sama kaji saya yang kepel juga kepelnya itu dilempar ke arah saya mbak kalau kamu pengen sambat hidup ini nggak akan selesai? kamu kan bisa menghindar Tondo iya bener nggak? kamu bisa menghindar nggak? kamu punya insting untuk menghindar nggak? iya kenapa kamu nangis? nggak bu, saya kaget aja bu, saya nggak sambat, saya cuma nge... saya nggak... bukan, kamu nangis kenapa? kan ngobrol sama saya, saya nggak mukul kamu saya nggak maki-maki kamu, saya nggak marah sama kamu kenapa nangis sayang? iya, saya kaget aja bu, kerja di sini bu lho Ian kamu kira kakak-kak kamu senior di situ nggak? merasakan perginya Hong Kong yang kamu lihat yang indah-indah saja Hong Kong kayak gitu sayang bahkan ada yang lebih jahat lagi jika kamu ada waktu duduk di tempat saya dengarkan cerita saudara-saudaramu yang lainnya jadi ini adalah hidup kira-kira sanggup nggak? halo? iya bu kan kamu lagi ngobrol sama saya ya sayang? kan kamu nggak perlu nangis apa yang kamu tangiskan? saya takut aja bu sama tindakan nenek nanti nenek tambah parah ke saya soalnya dia ada sakit gangguan jiwa lihat telponan agenmu, pergi ke agenmu sayang kamu ngomong takut tapi nggak kira masa sayang datang ke rumahmu jemput bawa helikopter bener nggak? iya, tapi agensi nggak mihak ke saya gimana lho bu dia kayak mihak ke majikan karena alasannya itu udah tunggu sebentar mbak, sebentar saya kan cuma dengerin dari versi kamu nih saya nggak tau kalau majik kamu komplain juga ke aku apa menurut mereka dengan versi mereka saya percaya omongan kamu jika kamu benar, kenapa kamu harus takut? jika agenmu tidak membantu kamu kamu laporkan ke Jerry kamu kan ada libur toh iya ada libur ngapain kamu? kemana kamu? saya pergi liburan mem kemana? kemarin saya pernah nelfon temen saya katanya kalau misalnya saya belum dapat KTP Hongkong saya belum bisa ke KJRI siapa yang bilang? siapa yang bilang? temen saya temenmu petugas KJRI tak? kenapa temenmu tau? saya cerita ke temen saya bu terus kamu percaya kata temenmu? iya soalnya di luar dulu ya udah loh kalau kamu nggak percaya sama omong aku ya udah kamu jangan tanya sama saya tanya sama temenmu kamu bilang bahaya kamu bilang butuh perlindungan saya suruh dateng ke KJRI kamu bilang kamu nggak punya KTP nggak dilayani KJRI ya udah enggak? enggak enggak saya nggak bilang enggak ngelayani saya enggak bu saya cuma naikkan pertanyaan saya kan ke temen saya temen saya nanya kamu udah punya KTP apa? KTP Hongkong gitu saya bilang belum belum dikasih sama agency gitu agency mundur-mundur terus harusnya sebulan yang lalu terus ini diundur lagi sampai tanggal 18 kayak gitu terus saya nanya ke agency Mem kenapa ini KTP saya diundur-undur terus terus bilangnya agency ini karena jadwal temunya di tanggal segini tapi kenapa diundur-undur terus saya perlu banget ibu kayak gitu bilang saya ke agency tapi terus dia nggak bales lagi temenmu bilang apa? kalau kamu nggak punya KTP emangnya nggak bisa laporan ke KJRI yang ngomong siapa? iya iya katanya polisi Hongkong lagi ada penghutihan gitu takutnya nanti saya ketangkep atau apa kayak gitu temen saya bilangnya kayak gitu dan kamu percaya? iya saya percaya jadinya saya diundur lagi sampai saya jumpa KTP yaudah loh berarti kan misi ini ngomong nggak percuma juga kamu udah percaya kan tadi saya sudah ngasih tau kamu kamu ke KJRI tapi karena kamu nggak punya KTP dan kamu percaya ngomongan temenmu yaudah saya nggak bisa ngasih solusi sayang saya katakan iya iya kalau tidak tidak dan sekali lagi terserah kamu itu saya cuma memberikan solusi dan misi ini sangat ganas sekali galak sekali kamu boleh membenci saya yang penting saya menyampaikan apa adanya ya ada yang lain lagi? oke enggak 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 oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih